Usaha konveksi pasca lebaran dan jelang tahun ajaran baru sekolah dirisaukan dengan kenaikan harga bahan baku konveksi. Harga bahan baku konveksi mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Namun, tetap saja membuat pengusaha konveksi risau. Pasalnya, sebelum lebaran, bahan baku konveksi terpantau belum mengalami kenaikan. Untuk bahan baku yang mengalami kenaikan harga adalah kain, benang dan bernak-benik lainnya. Harga kain sebelumnya hanya Rp23.000 per meternya, kini naik Rp2.000 menjadi Rp25.000 per meternya. Harga benang dari Rp17.500 kini menjadi Rp18.000 per bedelnya. Namun demikian, kenaikan harga ini sangat dirasakan sekali oleh pengusaha konveksi. Selain itu, pengiriman bahan baku juga terlambat dalam waktu yang lama. Pemesanan kain yang dilakukan satu bulan sebelumnya, hingga kini belum juga datang. Hal itu sangat berpengaruh dengan usaha kecil mikro dan menengah di Kabupaten Pati. Salah satunya usaha konveksi di Desa Panjunan, Kecamatan Pati Kota. Usaha konveksi tersebut saat ini sangat membutuhkan bahan baku untuk persiapan pesanan sekolah menghadapi tahun ajaran baru. Salah satu pengusaha konveksi, Karmisi menyatakan kesulitan tersebut di kala pesanan lagi banyak. Kalau harga, luar biasa. Luar biasa kalau harga. Harga saat ini, saya mengerjakan seragam sejak tahun 2010. Sampai saat ini, untuk pembelian kain, saya baru merasakan agak ada kendala di tahun ini. Karena ketika saya memesan seragam kain, itu biasanya tidak sampai seminggu sudah terkirim. Ini saat ini saya pesan sudah hampir satu bulan, ada yang belum terkirim. Dan pengambilan barang saya ada yang dari sales, kiriman langsung dari Semarang, ada yang ambil dari Kudus. Harga bahan baku lumayan naik. Karmisi tentu sangat berharap. Kenaikan harga bahan baku tidak terlalu tinggi dan tidak dalam waktu yang lama. Selain itu, dirinya juga berharap. Pengiriman bahan baku konveksi bisa tepat waktu.